Intro Gol-gol Cristiano Ronaldo dan Alvaro Murata menyempurnakan comeback Juventus untuk mengalahkan Ferran Faros di Liga Champion. Juventus memetik kemenangan 2-1 atas wakil Hungaria Ferran Faros pada lanjutan Liga Champion di Allianz Turin Stadium. Bianconeri sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Mirto Ujuni sebelum disamakan Cristiano Ronaldo. Sang bomber spesialis Liga Champion Alvaro Murata beraksi lagi dengan menentukan kemenangan Juventus berkat golnya di ujung laga. Juventus menghadapi pertahanan ketat musuh dengan bermain sangat rapat dengan 5 defender. Pemain Ferran Faros menempel ketat setiap pemain depan Juventus dengan 2-3 orang sehingga sulit bagi Ronaldo dan kawan-kawan menuntaskan peluang. Kesempatan terbaik pertama muncul di menit ke-15 melalui kerja sama Ronaldo dan Baulo di bala, namun sayang belum terjadi gol. Berada dalam tekanan, Ferran Faros malah unggul lebih dulu melalui eksploitasi serangan balik. Aksi individu Tokmak mampu mengoceh 2 pemain Juventus lalu ia berlari merangsek ke kotak penalti. Bola di muka gawang berhasil disodok kaki Mirto Uzuni yang melahirkan gol pertama dalam laga ini. Hal yang unik, Uzuni melakukan selebrasi ala Ronaldo setelah mencetak gol tersebut. Ronaldo akhirnya mencetak gol valid 2 menit kemudian. Bintang Portugal itu membidik ruang setelah menyelinap di antara 2 pemain musuh. Inilah gol pertama Ronaldo di Liga Champion musim ini, sekaligus membuatnya menorehkan rekor vipin gol dalam 15 musim beruntun di Liga Champion. Saat yang ditunggu, Juventus akhirnya tiba pada menit tambahan waktu babak kedua. Morata mencetak gol penentu kemenangan setelah menanduk umpan kuadratur. Kemenangan dramatis ini membawa Juventus lalas ke babak 16 besar dengan raihan 9 poin di group game.